Seorang guru SD diduga mengusir muridnya saat ujian di sekolah. Kejadian tersebut terjadi di Sekolah Dasar Negeri Samarinda, Kalimantan Timur pada selasa 31 Mei 2022 silam. Selesai kejadian tersebut, murid yang diusir tersebut dibanjiri bantuan dari berbagai pihak. Dikuti dari Kompas.com, kronologi pengusiran tersebut diceritakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Asli Nuryadin. Kejadian tersebut bermula saat murid SD Negeri 2 Samarinda sedang melangsungkan ujian kenaikan kelas tatap muka di sekolah. Saat itu, Musdalifah usia 10 tahun masuk ke ruang kelas 3 untuk mengikuti keujian. Tak lama, wali kelas pun datang ke kelas tersebut. Rupanya, baru kali ini Musdalifah datang ke sekolah setelah dibukanya pembelajaran tatap muka. Sebelumnya, saat belajar online, dia jarang ikut pelajaran lantaran tidak memiliki ponsel. Ada ponsel bekas yang digunakan, tetapi sering rusak sehingga tidak efektif untuk belajar. Sehingga Musdalifah diminta untuk pulang dan tidak mengikuti ujian. Saat keluar kelas, dia dibuli dan diteriaki oleh murid-murid lain. Alasan lain, Musdalifah tidak pernah berangkat ke sekolah lantaran seragam sekolah yang kekecilan. Akhirnya, informasi itu tersebar hingga murid tersebut mendapat bantuan seragam dari paralelawan sosial di Samarinda. Tak hanya itu, seusai kisah ini viral, wali kota Samarinda Andi Harun menyambangi kediaman Musdalifah. Dia menyebut kasus tersebut hanya salah paham. Andi Harun mengatakan, niat guru itu mendisiplinkan murid karena tak lama muncul. Dalam kunjungan tersebut, Andi Harun turut memberikan beasiswa untuk Musdalifah. Andi Harun juga bakal merehab rumahnya yang dianggap tak layak untuk dihuni. Tak hanya wali kota, Kapol Restal Samarinda Kombes Arifadli juga membantu peralatan sekolah dan ponsel baru untuk Musdalifah saat berkunjung pada selasa 7 Juni 2022. Sejumlah uang dari donatur juga disumbangkan untuk Musdalifah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun World. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!